Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Mbah Wong Sobriyoga Dan juga Bawor Pada kesempatan sore hari ini Seperti biasa ya teman-teman Assalamualaikum Bagaimana? Bagaimana? Sudah-sudah Sekarang tidak perlu banyak omong Saya sudah mengetahui Keberadaan si Dina ada di mana Tenang dulu Jika kau berangkat berdua dengan Si Yoga Untuk menuju ke sana Itu akan memakan waktu yang lama Sebaiknya Kau ikut denganku saja Kemarilah Kau pegang Benda ini Mari Ikut denganku Miss Godul Bawor Kenapa kamu Berdirilah Hei Kenapa kamu bisa seperti itu Sepat duduk sini Pak Tih Kenapa Kenapa Jangan melepaskan Bawor Bawor kan jadi terjatuh Untung Sudah kau diam saja Baik Pak Tih Bagaimana Pak Tih Bagaimana Pak Tih Dimana Dina berada Seperti yang sudah Kukatakan kemarin Bahwasannya Saya hanya bisa menunjukkan Keberadaannya si Pak Si Power lagi Si itu siapa namanya Saya lupa Dina Dina Saya hanya bisa menunjukkan Keberadaan Dina Namun saya tidak bisa Menolong Dina Yang bisa menolong Hanyalah kau Karena kau sudah memiliki Tasbeh Banyumili Yang Bisa kau gunakan Untuk mengalahkan Semua makhluk Yang menjaga Si Dina Ya Tapi dimana Dina Pak Tih Tenang saja Apa kau mendengar Ada suara berisik Di sana Iya Saya mendengarnya Itu Suara siapa Pak Tih Apa kau tidak Mengenali suara itu Itu suaranya Si Tekong Si Tekong Sedang berhadapan Dengan teman-temanmu Yang bernama Siapa itu Saya lupa Sekarang Kau fokus saja Untuk Menyelamatkan Dina Mumpung Si Tekong Sedang Berhadapan Dengan teman-temanmu Ini Kesempatan Yang sangat Bagus Iya Pak Tih Tapi kan Dimana Dina Pak Tih Saya kan Harus kemana ini Pak Tih Sabar dulu Dengarkan dulu Dengarkan Kau Perjalanlah Ke arah Selatan Mungkin Tidak jauh Dari sini Kau nanti akan melihat Dina Tetapi ingat Disana banyak makhluk yang Sangat-sangat Berbahaya Jadi Jika kau sudah Sampai disana Sampai dimana Dina berada Kau jangan sampai Melepaskan Tasbeh Dari Tubuhmu Maksudnya Gimana Pak Tih Harus dipegangin terus Atau Gimana Pak Tih Terserah kamu Mau dipegang Boleh Mau kau Kalungkan Seperti sekarang ini Juga boleh Yang penting Jangan sampai Lepas dari Tubuhmu Kenapa Pak Tih Sudah ku katakan Makhluk disana Sangatlah berbahaya Kau cukup Menggunakan Tasbeh ini Insyaallah Semua Makhluk yang Memagari Atau Menjaga Dina disana Kau bisa Leburkan Seketika Menggunakan Tasbeh ini Leburkan Saja Tidak apa-apa Karena jika Jika tidak Dileburkan Maka Mereka Akan Melawan Kalian Apakah Sudah Paham Sudah Paham 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 Baik Sekarang kau Pergilah ke arah Selatan Tidak jauh Dari sini Kau akan Pertemu Dengan Dina Dan Biarkan Temanmu Disana Menghadapi Tekong Assalamualaikum Oke teman-teman Alhamdulillah Ini kita Sepertinya Sudah sampai Di tempat Dimana Dina berada Tadi Patih Patih Wiryanyama Mengatakan Kita disuruh Berjalan Menuju Ke arah Selatan Ke arah Selatan Nanti disana Kita akan Bertemu Dengan Dina Katanya Teman-teman Yaudah Mungkin Teman-teman Kita mau Langsung Berjalan Kesana Mudah-mudahan Nanti Bisa Bertemu Dengan Dina Oke teman-teman Ini Saya nyalakan Kembali Kameranya Disini Karena Alhamdulillah Saya sudah Melihat Ada Dina Di depan Sana Teman-teman Namun Dina Tidak sendirian Teman-teman Melainkan Dina Dijaga oleh Salah satu Sosok Gimana Ini Dia Dijaga oleh Satu Sosok Yang Terlihat Yang Tidak Terlihat Itu Pasti Sangat Banyak Ini Sepertinya Banyak Sosok Yang Ingin Menyerang Kita Karena Saya Yakin Tugas Dia Hanya Menjaga Dina Tapi Sosok Sosok Di Sekitarnya Itulah Yang Sepertinya Sedang Mengawasi Pergerakan Kita Kita Harus Hati-hati Kita Melangkah Pelan-pelan Menyelamatkan Dina Tapi Harus Kamu Tetap Di Belakang Saya Lalu Assam Bismillah Rahman Rahim Halukum Assam Interlihat Sayyidina Muhammad wa'alali sayyidina muhammad Allahu Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Akbar Allah Akbar Ya Allah izinkan saya menyingkirkan mahluk yang ada di hadapan saya ini Allah Akbar Alhamdulillah Allah Akbar Shadi abad-abad-abad! Hai suara. Pakas kiri abad-abad ini gimana war ini kita harus membawa Dina pergi dari tempat ini war tas benya sini war halungin ke saya war ini bantangat war bantangat war tangan dulu war tahan war tahan war tahan war tahan war ini saya nyalakan kembali kameranya disini karena ini saya Bauer dan juga Dina sedang beristirahat disini karena nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dina yang jelas Dina disini ini apa namanya tidak sadarkan diri apa yang terjadi di Dina saya belum mengetahui persis karena saya belum mau mencari tahu itu yang jelas saya hanya ingin membawa Dina pulang terlebih dahulu mungkin nanti kalau sudah sampai ke rumah barulah saya mencari tahu kenapa Dina seperti ini nanti kita cari tahu sambil yang penting kita sampai ke rumah dulu teman-teman tapi ini sebelumnya mohon maaf karena saya harus menggendongsi Dina perjalanannya cukup jauh jadi sangat capek teman-teman dan teman-teman lihat setelah sekitar 9 hari Dina kita cari tidak ketemu Alhamdulillah hari ini ketemu ini semua berkat doa teman-teman semua Hai tapi teman-teman bisa melihat sendiri kondisi Dina di bagian mulut banyak sekali darah sepertinya dia Hai apa namanya pernah mutah keluar darah ya Astagfirullahaladzim ini saya juga khawatir ya teman-teman ya takutnya dalam perjalanan pulang saya saya bertemu dengan tegong nanti pastinya akan lebih sulit lagi makanya ini kita harus hati-hati war membawa Dina pulang jangan sampai tegong melihat ini kalau saya nggak capek mungkin udah saya lanjut pulang terus tapi karena capek teman-teman jalan sangat jauh membawa Dina kalau dinanya sadar mungkin gampang tapi itu saya kalungkan tasbeh ke dalam apa ke lehernya si Dina supaya tidak ada sesuatu yang negatif menyerang Dina teman-teman yaudah war kita sederha dulu disini sebentar nanti kita langsung pulang oke teman-teman ya eh ini saya matikan dulu mungkin videonya juga saya akhiri sampai disini saja doakan mudah-mudahan Dina nanti sampai rumah bisa diketahui kenapa dia seperti ini dan segera bisa disembuhkan jadi mungkin cukup sekian apabila ada salah kata perilaku ataupun perbuatan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kan belum sampai rumah udah lama dilengwa pomoha itu ya ya ya